Intro Shalom Bapak Ibu Haleluya, Tuhan baik, amin Ada sukacita? Haleluya Dan di belakang ada sukacita? Haleluya, baik Bapak Ibu, Tuhan baik buat kita, amin Haleluya Hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan bagaimana kita punya hidup prinsip hidup dalam kebebasan Kita akan lihat sama-sama dari Injil Yohanes fasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-4 Haleluya Injil Yohanes fasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-4 Kalau semua sudah kita akan membacanya bersama-sama dan saya mengundang kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan Kita akan bangkit berdiri bersama-sama Kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini Dalam Injil Yohanes fasal yang ke-15 dan ayatnya yang ke-4 Haleluya Injil Yohanes fasal 15 ayat ke-4 kita akan membacanya bersama-sama Satu, tiga Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak dapat berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Puji Tuhan Pagi ini saya akan mengulas sedikit bagaimana kita tinggal dalam Tuhan Sebab waktu kita tinggal di dalam Tuhan Ada ayat firman Tuhan yang berkata sebegini Waktu kita tinggal di dalam Tuhan kita tidak pernah berbuat dosa lagi Saya akan tunjukkan ayat itu buat kita Kenapa kita selalu lemah Kenapa kita selalu kalah Karena kita tidak tinggal di dalam Tuhan Kita ada di luar Mungkin kita bisa ada di gereja Mungkin kita ada di persekutuan Mungkin kita punya waktu dengan Tuhan Tapi kalau kita masih melakukan hal yang sama Alkitab berkata bahwa kita tinggal di luar Nah pagi ini saya mau beritahu buat kita Bahwa pokoknya buat kita hari ini adalah Kita tinggal di dalam Tuhan Indahnya tinggal di dalam Tuhan Waktu kita tinggal di dalam Tuhan Kapan kita tinggal di dalam Tuhan Alkitab katakan pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kita sudah ada di dalam Dia Nah untuk hidup tinggal di dalam Dia Saya selalu memakai ada tiga kata Yang Yesus pakai dalam pelayanan Dia Tiga kata penting ini Yaitu yang pertama Bisa mungkin menculukkan itu Ya Tiga kata pertama yaitu Datanglah kepadaku Datanglah kepadaku Sedara Bapak Ibu sekalian Datang kepada Tuhan mudah? Datanglah kepadaku Kita katakan datanglah padaku Yang kedua ikutlah aku Lalu tinggallah di dalam aku Datang pada Tuhan Mudah apa enggak? Mudah ya datang aja kok datang Tapi ikutlah aku Ini yang Tuhan mau Datang padaku Lalu ikutlah aku Yang ketiga tinggallah di dalamku Ini kunci keberhasilan kita Ini kunci kesuksesan kita Pada waktu kita mau datang buat Dia Sudara Tuhan selalu berkata Datanglah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Akan ku berikan kelegaan Kalau pikul kuku Kalau bahasa Indonesia dikatakan bahwa Pikul kuk yang ku pasang Sepertinya Yesus pasang kuk Dan dia tidak ikut apa-apa di dalamnya Tapi terjemahan yang lainnya Pikul kuku Kuknya Tuhan dipikul Bersama dengan Tuhan pikul kuk Itu indah Kenapa banyak kali kita Kita berusaha dan tidak pernah bisa Karena kita tidak pernah pikul kuk Tuhan Waktu kita pikul kuk Tuhan Biasanya kelukuk itu gandar Gandar ada Biasanya disini kita tahu semua Itu Untuk membajak sawah Ada dua lembu Nah biasanya lembu yang 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 apa Yang Yang cakep Yang sudah pengalaman itu Akan dipasangkan dengan Satu lembu yang muda Yang kekuatannya masih fresh Kekuatannya masih kuat Di 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 apa Di taruh gandar itu Sehingga Dia tidak bisa yang kuat ini Tiba-tiba Dapat dikendalikan Itulah hidup kita Waktu kita datang Buat dia Maka Tuhan katakan Tuhan pasang kuk Tuhan Waktu dia pasang hidup Di dalam kita Yang pertama kita harus Berserah buat dia Yang Alkitab katakan begini Kita sengaja Menyerahkan Hidup kita kepada Tuhan Dengan sengaja Menyerahkan diri kita kepada Tuhan Dengan sengaja Supaya bukan lagi Aku yang hidup Tapi dia yang hidup dalam aku Yang dapat mengendalikan hidup ini Hidup ini kalau dikendalikan Tuhan Sungguh indah Tapi pada waktu kita Tidak bisa dikendalikan Tuhan Kita maunya sendiri Hidup kita Paling tidak bahagia Di bumi ini Sebab kita melawan Dengan Tuhan Kita tidak sesuai Dengan apa yang Tuhan mau Tapi waktu kita hidup Sesuai dengan apa yang Tuhan mau Alkitab kakam gini Akanku berikan kelegaan Kepadamu Ada res Ada istirahat Di dalam Tuhan Luar biasa Lalu dia kata Kami yang kedua Ikutlah aku Saudara Saudara ikut Tuhan Kalau rajin ke gereja Iya Disebut anak Tuhan Iya Kita ikut Tuhan Amin Amin Alkitab kata gini Kalau kita mau ikut Tuhan Maka kita harus Menyangkal Diri Dan pikul Salib Lalu ikutlah aku Haleluya Ini yang Tuhan mau Ikut aku Berani kita Menyangkal diri Berani kita Kita menyerahkan diri Kepada Tuhan Pikul salib kita Baru ikut Tuhan Kalau itu yang terjadi Maka saudara kita menjadi Murid Yesus Yang sungguh Menyenangkan hati Tuhan Yang ketiga Dikatakan seperti ini Tinggal Di dalam aku Di dalam Injil Yohanes Pasal 15 Ayat 4 Yang kita baca tadi Bersama-sama Bahwa Tuhan bilang Kamu tidak bisa Buat apa-apa Di luar aku Kamu tidak bisa Buat apa-apa Segala sesuatu Yang tinggal Di luar Berarti kita tidak bisa Buat apa-apa Mungkin kita Rajin kekebaktian Mungkin kita Pelayanan Mungkin sebagai Pengerja kita Melayani Tapi kita tidak bisa Buat apa-apa Sebab untuk Berbuah Maka kita harus Tinggal Di dalam Tuhan Hidup ini Hidup ini Mengalami 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 Tuhan Dalam hidup ini Kalau kita tinggal Di dalam Tuhan Haleluya Tuhan baik Saya masuk Di slide Yang berikut Kita akan melihat Sama-sama Sudara Sebelum kita Masuk ke slide Berikut Saya mau baca Ayat ini Buat kita Satu Yohanes Fasal Tiga Ayatnya Yang keenam Satu Yohanes Fasal Yang ketiga Ayatnya Yang keenam Satu Yohanes Fasalnya Yang ketiga Ayatnya Yang keenam Sebelum saya Masuk Perbedaan Antara Agama Dan Kekristianan Sejah Satu Yohanes Fasal Tiga Ayat Enam Kita akan Baca Sama-sama Satu Tua Tiga Karena itu Setiap orang Yang tetap Berada Dalam dia Tidak Berbuat Apa Sudara Dosa Lagi Setiap orang Yang tetap Berbuat Dosa Apa Sudara Tidak Melihat Dan Tidak Mengenal Dia Ayat ini Tegas Ayat ini Tegas Kalau Kita tinggal Di dalam Dia Kita Tidak Berbuat Dosa Lagi Kalau Kalau kita Masih Berbuat Dosa Berarti Kita Pertama Tidak Melihat Dia Yang kedua Tidak Mengenal Dia Kalau kita Masih Masih Berbuat Salah Masih Buat Dosa Lagi Berarti Kita Tinggal Dalam Tuhan Tidak Dengan Kata Lain Waktu Kita Buat Dosa Lagi Kita Tidak Tinggal Dalam Tuhan Kita Tinggal Di Luar Waktu Kita Tinggal Di Luar Biasa Dengan Dengan Kata Lain Bisa Nggak Kita Hidup Kudus Bisa Nggak Kita Hidup Kudus Haleluya Amin Bapak Ibu Amin Bapak Ibu Bisakah Kita Hidup Kudus Ada Yang Bila Bisa Ada Yang Tidak Bisa Tapi Waktu Kita Tinggal Dalam Tuhan Kita Bisa Hidup Di Dalam Kudusan Amin Bapak Ibu Nah Tuhan Tuhan Rindu Itu Terjadi Buat Kita Sebab Itu Ini Pernyataan Tuhan Yang Penting Di Saat Dia Sebelum Dia Naik Ke Surga Dia Katakan Seperti Ini Karena Dia Tahu Bahwa Waktu Kita Tinggal Dalam Dia Hidup Kita Berkenan Kepada Dia Kita Tidak Akan Berbuat Hal-hal Yang Menyakiti Hati Dia Tapi Kita Bisa Menyenangkan Hati Tuhan Bahkan Hidup Kita Menjadi Berkat Buat Banyak Orang Hidup Hidup Menjadi Teladan Hidup Kita Punya Karakter Kristus Dalam Hidup Ini Karena Apa Kita Ada Di Dalam Dia Nah Perbedaan Sebab Ibu Kita Lihat Perbedaan Antara Agama Dan Kekersenan Sejati Perbedaan Adalah Waktu Kita Beragama Saya Hidup Aku Ini Masih Hidup Rajin Gereja Ikut Persekutuan Pelayanan Tapi Aku Masih Hidup Agamawi Tapi Kekersenan Yang Sedati Saya Mati Kristus Dan Saya Hidup Saya Yang Mati Sedara Waktu Kita Baptis Kita Kuburkan Hidup Lama Kita Mati Bersama Dia Kalau Kita Bangkit Kita Hidup Bersama Dia Hidup Lama Kita Harus Mati Sebab Itu Saya Beritahu Dalam Satih Hones 3 Ayat 6 Waktu Kita Hidup Di Dalam Dia Kita Tidak Akan Berdosa Lagi Itu Kekersenan Sejati Waktu Kita Tinggal Dalam Dia Saya Mati Tapi Saya Hidup Bersama Dengan Kristus Dalam Galatia Fasal 2 Ayat 20 Katakan Bahwa Hidup Kumpukan Aku Lagi Hidup Yang Lama Tadi Sudah Saya Kuburkan Saya Hidup Dengan Hidup Yang Baru Dimana Yesus Hidup Di Dalam Ku Hidup Dalam Dia Luar Biasa Waktu Kita Hidup Di Dalam Dia Waktu Kita Tinggal Di Dalam Kristus Tinggal Dalam Dia Bukan Lagi Kekuatan Kita Tapi Kemampuan Tuhan Bergerak Kita Kita Bukan Kita Tapi Tuhan Kita Ada Di Dalam Dia Semua Kehendaknya Menjadi Kehendak Kita Semua Keinginannya Menjadi Keinginan Kita Karena Kita Ada Di Dalam Dia Selama Keinginan Kita Masih Menonjol Saudara Tidak Tinggal Di Dalam Dia Kita Tinggal Di Luar Ini Yang Tuhan Mau Kita Tinggal Di Dalam Dia Hal Yang Kedua Pakai Kekuatan Sendiri Kita Berjuang Dengan Kekuatan Kita Sendiri Kita Melakukan Menurut Kehendak Kita Sendiri Itu Kristen Agamawi Tapi Kristen Yang Sejati Kekuatannya Hanya Dari Kristus Dia Mengandalkan Tuhan Kalau Itu Yang Terjadi Hidup Kita Hidup Ini Lega Hidup Ini Kenapa Kita Dipimpin Oleh Tuhan Kita Dipimpin Oleh Tuhan Kekuatan Kita Itu Kitab Nabi Saya Seperti Kekuatan Burung Raja Wali Dia Mampu Itu yang Akan Terjadi Buat Kita Waktu Kita Tinggal Di Dalam Dia Orang Yang Menanti Nantikan Tuhan Mendapat Kekuatan Baru Kekuatan Yang Lama Diambil Diganti Dengan Kekuatan Barunya Tuhan Kekuatan Yang Mampu Kekuatan Yang Mampu Menghadapi Semua Yang Ada Hari Hari Ini Ada Kekuatan Tuhan Haleluya Kita Cepat Yang Ketiga Hukum Torat Sudara Kenapa Ada Torat Yang Penting Torat Itu Sempurna Torat Itu Tidak Bisa Ada Torat Karena Alkitab Katakan Karena Ada Torat Ada Pelanggaran Jadi Torat Hanya Menunjukkan Pelanggaran 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 Ada Peraturan Maksudnya Ada Peraturan Peraturan Kita Hidup Dalam Kasih Kristus Kristus Yang Sejahteri Dia Tidak Bertumbuh Dengan Aturan Tapi Dia Bertumbuh Dengan Kasih Kristus Aturan Aturan Itu Seperti Begini Bapak Ibu Saya Menikah Dengan Istri Saya Tapi Ada Aturan Ibu Ibu Beti Harus Pulang Sebelum Jam 10 Lewat Jam 10 Tidur Di Luar Aturan Tapi Dalam Tuhan Tidak Gitu Kita Adalah Hukum Kasih Di Dalamnya Luar Biasa Anugrah Itu Bukan Berarti Anugrah Itu Lalu Kita Bisa Main Mainkan Anugrah Anugrah Tidak Bisa Dipermainkan Karena Ada Anugrah Maka Dihubungkan Dengan Damai Sejahtera Ada Irene Disitu Buat Kita Waktu Saya Hidup Dalam Masa Kebodohan Tidak Pernah Ada Irene Dalam Hidup Ini Melayani Tuhan Iya Tapi Tidak Pernah Ada Yang Namanya Shalom Itu Irene Waktu Irene Itu Ada Dalam Kita Haleluya Persoalan Boleh Ada Bertubu Tubu Boleh Datang Tapi Tetap Ada Damai Sejahtera Mampu Hadapi Haleluya Ini yang Tuhan Mau Yang keempat Saya yang terakhir Yang keempat Dia berkata Seperti ini Melawan Waktu Kita Hidup Kita Hidup Melawan Dosa Kalau Sini Dosa Disini Anugrah Tuhan Disini Disini Tuhan Waktu Kita Melawan Dosa Kita Sedang Meninggalkan Hadirat Tuhan Dengan Kekuatan Siri Kita Melawan Tuhan Tapi Waktu Kita Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Mendekat Kepada Tuhan Maka Kita Jauh Dari Dosa Maksudnya Seperti Itu Saya Mengilustrasikan Seperti Itu Disini Dosa Disini Anugrah Ada Hadirat Tuhan Disini Semakin Kita Mendekatkan Diri Kepada Hadirat Tuhan Kita Menjauhi Dosa Tapi Waktu Kita Berusaha Melawan Dosa Maka Kita Sedang Meninggalkan Hadirat Tuhan Waktu Kita Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Makin Dekat Kepada Tuhan Kita Meninggalkan Dosa Maksudnya Demikian Itu Yang Harus Terjadi Dengan Anak Tuhan Kekristian Sejati Dia Tidak Melawan Dosa Tapi Dia Dan Dia Datang Kehadirat Tuhan Itu Kekristian Sejati Kalau Kita Semua Tiap Waktu Kita Ada Di Hadirat Tuhan Terus Ada Di Hadirat Tuhan Kita Sedang Meninggalkan Dosa Ini Maksudnya Tinggal Di Dalam Tuhan Bapak Ibu Mau Tinggal Dalam Tuhan Bapak Ibu Mau Tinggal Dalam Tuhan Ini Kunci Sukses Kita Ini Kuses Dimana Kita Bisa Berbuah Di Dalam Tuhan Kita Akan Berbuah Secara Karakter Kedalam Dan Keluar Kita Jadi Berkat Buat Yang Lain Karena Apa Kita Menjadi Teladan Buat Yang Lain Hingga Orang Bisa Datang Pada Tuhan Ini Yang Tuhan Mau Buat Kita Haleluya Saudara Rajin Kebaktian Bagus Amin Tapi Yang Lebih Bagus Yang Lebih Baik Yang Tuhan Mau Kita Tinggal Di Dalam Dia Haleluya Berkat Untuk Kita Tinggal Di Dalam Tuhan Mari Kita Lihat Kolose Fasal Yang Kedua Di Ayat Yang Kedelapan Hingga Ayat Sepuluh Berkat Kita Tinggal Di Dalam Tuhan Kolose Fasal Yang Kedua Ayat Yang Kedelapan Dan Ayat Yang Kesepuluh Hati-hatilah Supaya Jangan Ada Yang Menawan Kamu Dengan Filsafat Yang Kosong Dan Palsu Menurut Ajaran Turun Temurun Dan Roh Dunia Tetapi Tidak Menurut Kristus Sebab Dalam Dialah Berdiam Seluruh Jasmania Seluruh Kepenuhan Kealahan Dan Kamu Telah Dipenuhi Di Dalam Dia Dialah Kepala Semua Pemerintah Dan Penguasa Haleluya Waktu Kita Ada Di Dalam Dia Kita Tinggal Di Dalam Dia Haleluya Ini Ad Sepuluh Bagian Terakhir Berkata Seperti Ini Dan Kamu Telah Dipenuhi Di Dalam Dia Kata Itu Penting Kata Itu Penting Berkat Yang Kita Dapat Pada Waktu Kita Tinggal Di Dalam Dia Kita Dipenuhi Di Dalam Dia Kita Menjadi Dewasa Di Dalam Dia Kita Dipenuhi Di Dalam Dia Itu Berkat Kita Tinggal Dalam Dia Luar biasa Dan Yang Ayatnya Yang Kesepuluh Bagian Terakhir Dialah Kepala Semua Pemerintah Dan Penguasa Kita Menjadi Kepenuhan Di Dalam Kristus Haleluya Nah Bagaimana Kita Tinggal Di Dalam Kristus Bagaimana Kita Tinggal Dalam Kristus Kita Lihat Sama Sama Dalam Satu Korintus Fasal Yang Satu Ayatnya Yang Ketiga Puluh Bagaimana Kita Tinggal Dalam Kristus Ayat Tiga puluh Katakan Tetapi Oleh Dia Kamu Berada Dalam Kristus Yang Oleh Allah Telah Menjadi Hikmat Pagi Kita Ia Memenarkan Kita Dan Menguduskan Kita Dan Menembus Kita Kita Berada Dalam Dia Pada Waktu Kita Percaya Kepada Dia Kita Ada Di Dalam Dia Bagaimana Kita Berada Dalam Kristus Itu Itu Pada Waktu Kita Kita Percaya Kepada Dia Kita Beriman Buat Dia Haleluyah Waktu Kita Beriman Kepada Dia Kita Ada Di Dalam Dia Nah Bagaimana Kita Tetap Tinggal Di Dalam Dia Itu Yang Tadi Dijelaskan Buat Kita Supaya Kita Punya Waktu Untuk Terus Bersekutu Dengan Dia Berjalan Ketaatan Kita Kepada Firman Tuhan Bersekutu Dengan Dia Membuat Kita Tetap Ada Di Dalam Dia Bahkan Satu Yohanes Fasal Yang Kedua Di Ayat Yang Kenam Katakan Gini Bahwa Waktu Kita Ada Kita Berkata Kita Berada Dalam Dia Kita Wajib Hidup Seperti Dia Kita Wajib Hidup Seperti Dia Bagaimana Yesus Hidup Saudara Saya Kaget Dengan Ayat Itu Yang Dia Berkata Begini Aku Tidak Bisa Buat Apa Apa Dari Diriku Kita Tahu Yesus Dalam Tiap Perjalanannya Tiap Mujisat Pasti Jadi Orang Lumpuh Berjalan Orang Timbang Pun Berjalan Haleluya Mati Sekalipun Bangkit Tapi Dia Berkata Seperti Ini Aku Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Dari Diriku Tapi Ayat Itu Tidak Berhenti Dari Situ Tapi Yang Aku Buat Yaitu Aku Dengar Apa Yang Bapak Suruh Kepadaku Aku Lihat Apa Yang Bapak Kerjakan Itu Pun Yang Aku Kerjakan Waktu Semua Kita Dengar Apa Yang Tuhan Mau Lalu Kita Mengerjakan Itu Dalam Hidup Kita Kita Ada Di Dalam Dia Haleluya Kita Lihat Apa Yang Tuhan Kerjakan Itu Yang Kita Kerjakan Kita Berada Di Dalam Dia Itu Yang Tuhan Mau Itu Yang Tuhan Mau Supaya Kita Taat Dengar Apa Yang Tuhan Katakan Kita Melakukannya Haleluya Kita Setuju Dengan Dia Kalau Hari Hari Terakhir Cema Tuhan Semua Kita Berkomitmen Untuk Dengar Suara Tuhan Dan Melakukannya Dalam Hidup Kita Haleluya Saya Pastikan Bahwa Hidup Kita Bukan Semakin Turun Tapi Semakin Naik Dan Hidup Menyenangkan Tuhan Target Kita Pasti Dijapai Kalau Semua Kita Berani Tinggal Di Dalam Dia Sebab Waktu Kita Tinggal Dalam Dia Kita Makin Berbuah Haleluya Saya Sendiri Kaget Dengan Apa Yang Terjadi Hari Hari Ini Waktu Kami Mulai Koreksi Nama Nama Yang Hadir Kaget Sebab Dia Lebih Daripada Daftar Yang Ada Pada Kami Jemaat Itu Makin Akan Bertumbuh Waktu Dia Hidup Di Dalam Tuhan Tinggal Di Dalam Tuhan Jemaat Tuhan Kita Akan Berbuat Hal Yang Lebih Dengan Tuhan Waktu Kita Ada Di Dalam Dia Tidak Ada Yang Tidak Bisa Melakukan Sesuatu Tidak Ada Yang Saya Tidak Bisa Enggak Semua Kita Bisa Waktu Kita Ada Di Dalam Dia Amin Amin Sudah Waktunya Kan Kita Sudah Lihat Waktunya Sudah Begitu Singkat Hanya Satu Satu Tanda Saja Pada Waktu Trompet Itu Dibunyikan Pada Waktu Sangka Kala Itu Dibunyikan Tuhan Datang Dan Sudara Kalau Tuhan Datang Apakah Kita Sudah Siap Nanti Malam Dia Datang Kita Sudah Siap Amin Amin Kuncinya Tinggal Di Dalam Dia Waktu Dia Datang Haleluyah Semua Apa Yang Kita Kerjakan Itu Menyertai Kita Dan Itulah Yang Menentukan Kita Memerintah Bersama Dia Nanti Di Kerajaan Seribu Tahun Damai Bukankah Kita Semua Raja Raja Dia raja di atas skala raja Tapi orang yang memerintah dengan dia adalah raja Itu kata wahyu Kita ini raja-raja Amin Tapi raja yang tinggal dalam Yesus Itu bukan raja yang di luar Yesus Kalau raja yang di luar Yesus Raja diri sendiri Nggak bisa buat apa-apa Tapi raja yang ada di dalam Yesus Adalah raja yang dapat berbuat Bersama dengan Tuhan Haleluya Saya enggak panjangkan firman Tuhan Tapi kuncinya Adalah tinggal di dalam dia Semua mau tinggal dalam dia Bayar harga Bayar harga adalah Berani menyerahkan Diri kita kepada Tuhan Tinggal dengan dia Berjuang dengan dia Terus di dalam dia Dan kita akan melihat Hidup kita menyenangkan hati Tuhan Haleluya Amin Mau menyerahkan hidup kita Sekali lagi kepada Tuhan Siapa yang menyerahkan hidupnya Sekali lagi kepada Tuhan Haleluya Masih hari ini ada di luar Masih hari ini ada di luar Kembali cepat Kembali secepatnya Haleluya Supaya kita bisa berbuah-buah lagi Bersama Tuhan Kita bisa eksis lagi dengan Tuhan Karena kita tinggal di dalam dia Haleluya Amin Bapak Ibu Amin Bapak Ibu Berapa yang hari ini Mau katakan bahwa dia Mau tinggal dalam Tuhan Berbalik dari hal yang di luar itu Tinggal dalam dia Dan tetap tinggal di dalam dia Mari kita angkat tangan Sekitar sama-sama Haleluya